Tampaknya itu dengan serius, bagaimana meresponnya Bang Usman? Ya, saya kira ini dugaan ya, masih dugaan. Dan saya pun baru mendengar hari ini kalau nama Ipang Wahid dikait-kaitkan dengan Tablet Indonesia Barokah. Saya kira kalau ada temuan seperti itu mungkin bisa juga dilaporkan ke pihak berwenang. Mungkin bisa menjadi salah satu dasar ataupun argumen untuk menyelidiki perkara ini. Kalau memang ada, karena mirip belum tentu sama, belum tentu orang yang sama yang membuat. Misalnya ada jejak digital juga bisa jadi ada di sini tapi belum tentu ada di sana. Saya kira itu sih kalau saya menganggap sebagai bahan saja untuk dilaporkan. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini. Terima kasih telah menonton!